Ketobo Partai Bulan Bintang Yusril Izamahendra mengaku belum mendapat tawaran untuk menjadi menteri di Kabinet Jokowi Maruf. Meski belum mendapat tawaran, kuasa hukum pasangan Capres-Capres nomor urut 01 ini menyatakan siap jika ditunjuk sebagai menteri. Sebagai praktisi hukum, dirinya siap jika ditunjuk menjadi menteri yang membawahi persoalan hukum dan akasasi manusia. Yusril mengaku ingin menyelesaikan sejumlah masalah hukum terkait konstitusi dan hak asasi manusia yang dihadapi pemerintah. Permasalahan hukum dan konstitusi yang belum terselesaikan, dinilai Yusril berdampak pada berbagai sektor sasatunya investasi. Saat ditegaskan apakah posisi menteri hukum dan HAM yang diinginkan, Yusril mengaku sudah dua kali menjabat posisi tersebut dan tidak ingin posisi yang sama untuk ketiga kalinya. Prostitusi, masalah-masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini. Karena ini berdampak luas kepada bidang-bidang lain, terutama ke bidang penanaman modal, bisnis, dan investasi, yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini. Saya kira kalau saya terlibat, saya akan tunggu, mungkin saya fokusnya akan mengekani pesawat-pesawat seperti ini. Menkum HAM berarti? Banyak yang menilai. Sudah ada apa yang menilai? Layak menjadi menkum HAM. Kan sudah dua kali.